Agar semburan lumpur panas 2006 silam tak terulang, Lapindo Brantas perlu mengkaji lingkungan di lokasi sumur baru. Semuran lumpur di sumur Banjar Panji 1, Desa Renok Nongo 2006 silam akan mempengaruhi permukaan tanah saat ini. Lokasi sumur baru Tanggul Angin 1 milik PT Lapindo Brantas hanya berjarak 2,5 km dari pusat semburan lumpur panas yang menenggelamkan 3 kecamatan 2006 silam. Persiapan telah dilakukan dan pengeburan sumur gas baru akan dilakukan Maret nanti. Terkait rencana ini PT Lapindo Brantas perlu mengkaji kondisi lingkungan dan kontur geografi di lokasi sumur baru. Ini harus dilakukan agar bencana 10 tahun silam tak terulang. Apalagi semburan lumpur di sumur Banjar Panji 1, Desa Renok Nongo akan mempengaruhi permukaan tanah. Yang lebih penting khususnya untuk di daerah itu adalah bagaimana plan dan juga eksekusi pengeborannya nanti itu apakah sudah memperhitungkan dampak akibat semburan lumpur yang ada di Sidoarjo. Karena ada radius tertentu yang pasti terpengaruh oleh kondisi permukaannya terpengaruh oleh lumpur itu sendiri. Sebelumnya, semburan lumpur panas di Desa Banjar Panji 1 menenggelamkan 654 hektare lahan. Di dalamnya terdapat 3 kecamatan yang tenggelam. 10 tahun berlalu musibah tersebut belum dapat ditanggulangi. Rencana pengeboran sumur gas baru milik PT Lapindo Berantas sebelumnya telah diwacanakan sejak 2012 silam. Menyusul mulai menurunnya produksi gas milik Lapindo Berantas. Diperkirakan dari Tanggulangi 1 produksi gas mencapai 5 juta meter per kubik per hari. Anggi Yuniarti, Adam Surya Negara, melaporkan untuk NET.